Selamat menikmati Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Hubungan Lesti dan Bilar memang menjadi sorotan dan selalu menarik untuk diikuti Termasuk Pramal Mbak Yu yang berusaha meramal nasib Bilar Lesti dan Bilar tentunya guys Ya apalagi dia begitu berani mengungkap statement yang menegaskan bahwa Lesti dan Bilar menikah tahun 2021 Hanyalah settingan belakang Ya itulah yang diungkap oleh Pramal Mbak Yu Hingga membuat si Derry Sang menijep Bilar naik hitam dan tampar Mbak Yu Dengan ungkapan yang luar biasa Instastory pribadinya Dia pun kemudian menyindir bentuk-bentuk kesirikan yang selalu dilakukan oleh manusia Tentu hal itu ditujukan pada siapa lagi kalau bukan Mbak Yu Ya kemudian dia mengungkapkan dan menohok Pramal Kondang itu Tidak masalah apapun pekerjaan kalian cuma saya minta tolong Janganlah sok-sok meraman atau apalah itu tentang kehidupan orang lain Apalagi talent saya Dimana yang kalian itu gak kenal Nah karena ramalan kalian itulah Banyak orang bikin asumsi dan orang lain akan berpikir negatif Kepada orang yang kalian ramal Ya tentu siapa lagi yang meramal Lesti dan Bilar hubungannya Kemudian tak hanya itu Derry mengungkapkan lagi Dengan tulisan kuning Dan kalau kalian sadari banyak orang jadi berpikir negatif Karena ramalan orang lagi pula simple aja deh Hidup mereka pencitraan mereka Apalah pribadi mereka Semua itu kenapa Mbak Mbak yang urusi Sungguh si Derry memberitam parampelak Pada orang yang dianggap sok-sokan Siapa lagi guys Kemudian ia melanjutkan Saya paham Saya dan talent saya kerja di dunia entertainment Tapi saya mohon Janganlah memfitnah Atau berasumsi terus Orang lama-lama juga capek dan sakit hati Karena mbok gak tau kan Kisah aslinya seperti apa Mau orang bilang ini settingan kek Apa kek Gak peduli Cinta mereka tumbuh Sampai berjodoh Karena Allah Kata Derry Sungguh tamparan luar biasa Berikutnya Ia pun mengungkap Daripada ramalan Mending lamaran Kan mantap Seringat emoji Mohon maaf Dan Pahala pening Ya Hal itulah Yang dilakukan Manajer Bilar Derry Melindungi Dari fitnah-fitnah Kemusirikan Dan kesirikan Yang disebabkan oleh Para Peramal Yang sok-sok Amtau Nasib Masa depan Mendatang Tentang hubungan Lesti dan Bilar Yang sampai berani menganggap Bahwa hubungan mereka berdua Hanyalah settingan Dan pernikahan Yang mereka dengung-dengung Dan kita citakan Untuk selalu di amini Oleh fan mereka Leslar Seakan Hanyalah isapan gempol Dan berupa Settingan Demi sebuah Ketenaran Wow 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 Sesuatu yang Wow Sekali Sesuatu Yang dibuat-wat Seakan itu Merupakan Kenyataan Sehingga Orang yang masih baru Tau leslar Akan menganggap Bahwa Hal itu benarkah Mereka mempertanyakan Kembali Namun percayalah Bahwa settingan kuasa Yang maha kuasa Melebihi segalanya Jadi bagi kalian Jangan pernah ragu Untuk selalu mendukung Dan mensupport Yang namanya Lesti dan Bilar Karena mereka Memang sudah diseting Oleh yang maha kuasa Untuk bertemu Untuk memulai cerita Dan mengisahkan Kisah cinta mereka Ya Karena Ramalan Sebenarnya Hal yang Suatu Suatu hal Yang musrik Sebagai mana Disampaikan Oleh Ya Oleh siapa Oleh Yang namanya Manager Bilar Yakni Dari Bahwa Hal-hal yang baik Kita percaya Kalau hal-hal yang buruk Itu jangan terlalu Kita percaya Karena kita tahu Beberapa kasus Yang diramalkan Oleh Mbak Yu Itu Tidak benar Tidak Sesuai Dengan ramalannya Pertama Kita tahu Bahwa Dulu pernah sempat Ia Meramal Hubungan Atta Halilinta Dan Aurel Hermansa Yang disebut Settingan belakang Namun nyatanya Fakta membuktikan Kuasa Tuhan Membuktikan lain Bahwa Kenyataannya Adalah Bahwa Mereka Sekarang Sudah Proses Bertunangan Dan akan Segera menikah Bagaimana Amperan telak bukan Dengan hal itu Begitupun Kalian tahu Tentang Dulu Lina Dari Sule Sebelum Istri Istrinya yang sekarang Mantannya Sule Yang diramalkan Bahwa Dia Ditiadakan Oleh si Teddy Namun Nyatanya Bagaimana Fakta Forensik Hasilnya Membuktikan Bahwa Lina Tidak Karena Ya Kalian tahu Karena Penyakitnya Dan Si Teddy Sendiri Langsung Memberikan Tamparan telak Dan keras Di acara Hotman Paris Ketika itu Pada Mbak Yul yang Langsung Disuruh Jangan Sesal Ngomong Dan Menyebar Fitna Ketika itu Jadi Bagi kalian Silahkan Kalian Komentar Tetapi Marilah Kita Jangan Terlalu Percaya Kepada Ramalan Ramalan Yang Tak Mendasar Apalagi Hal itu Sudah Menyebut Nama Ya Kalau Manusia Bisa Berencana Dengan Rencananya Dengan Hal Yang Diluar Logika Ya Sesuatu Yang namanya Musibah Tidak Akan Pernah Terjadi Tetapi Kalau Kita Percaya Kepada Yang Maha Kuasa Bahwa Settingan Tuhan Itu Lebih Indah Dari Segalanya Percayalah Pada Bukti Bukti Nyata Jangan Percaya Pada Ramalan Ramalan Yang Tidak Nyata Karena Banyak Yang Meramalkan Juga Kebaikan Lesti Dan Bilar Hanya Orang Orang Yang Mencari Sensasi Saja Yang Berusaha Meramalkan Hal Yang Bertentangan Dengan Hubungan Mereka Berdua Ya Tentu Saja Kalian Bisa Melihat Sendiri Jadi Bagi Kalian Yang Masih Baru Stay Cune Di Channel Kita Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kalian Juga Tidak Baper Dibuatnya Ya Marilah Kita Saling Menyayangi Hal Yang Terbaik Dan Baik Bagi Mereka Berdua Tentunya Itu Saja Dari Kita Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Berpikir Positif Dan Selalu Menangkan Yang Terbaik Bagi Leslar Dan Kehidupan Kita Terbaik